Biasa untuk mereka promote lagu di club Ternyata buat jadi artis yang terkenal apalagi sekelas artis Hollywood Gak kayak yang kita lihat ya kayak asik banget kayak keren banget kayak gampang banget kayak gitu Ternyata banyak pengorbanan dibalik itu Jadi emang bener-bener harus kuat mental ya harus kuat iman juga Buat bisa melewatin semuanya Jadi yang lagi ramai belakangan ini soal kasus PDD yang udah terbongkar Dan sekarang PDD udah ditangkep sama kepolisian di Amerika Serikat sana Beli gak bahas soal PDD karena udah selipuran udah banyak banget di sosial media Kalian bisa lihat sendiri ya beritanya kayak gimana Pokoknya disini PDD itu adalah pembawa pengaruh banget di dunia Hollywood Untuk orang bisa tenar, untuk orang bisa yang tadinya pada gak tau Tiba-tiba yang jadi melejit namanya itu punya adil banget disana Karena PDD itu seorang artis juga, seorang pengusaha juga Dan punya label ternama juga Yang udah membesarkan beberapa artis ternama di dunia Hollywood sana Dan selama ini yang kita tau warga 62 tuh suka nyir-nyir Agnes Moe Yang lagi berkiprah karirnya ke dunia Hollywood Kok gak terkenal ya? Gak ada yang tau ya lagu-lagunya Kayak gak hidup gitu loh karirnya disana Nih dengerin ya Bukan masalah gak terkenal atau gimana ya Tapi gimana orang itu berjuang Mana yang bener buat dikerjain Dan mana yang gak bener untuk gak dikerjain Bli salut banget buat Agnes Moe Yang udah mau menolak tawaran yang menjerunguskan itu ya Kalau dia mau dia udah ambil tawaran itu Dan pastinya lagu-lagunya juga udah jadi terkenal Dan namanya juga udah jadi tenar di dunia Hollywood Tapi karena iman yang dia miliki Dia tolak semuanya itu mentah-mentah Dari yang dia tolak tawaran untuk membesarkan namanya dia Dia tolak juga bayaran yang fantastis Yang bisa dia dapetin Cuman diem aja Salut banget pokoknya Karena gak semua orang bisa kayak gitu ya Apalagi cuman dengan yang lakuin itu Dia udah bisa jadi artis terkenal Keren banget Semoga gak ada PDD di dunia entertainment di negara kita ya